Seorang aparatur sipil negara di Pemkot, Surabaya berhasil mengumpulkan uang sekitar 1,3 miliar rupiah dari hasil penipuan. Oknum ASN tersebut, TR, menjanjikan kepada warga bisa mengangkat seseorang menjadi ASN di Pemkot, Surabaya. Syaratnya, warga diminta untuk menyetorkan sejumlah uang. Besarannya, tiap orang diminta menyerahkan uang sekitar 150 juta rupiah. Dari 9 orang warga telah terkumpul uang sekitar 1,3 miliar rupiah. PR lantas menyatakan warga diterima sebagai ASN dan berhak mendapat transfer 4,7 juta rupiah per bulan selama Agustus hingga Oktober. Yang disebut sebagai gaji ASN namun dengan kerja work from home. Namun belakangan, gaji tersebut ternyata ditransfer dari rekening pribadi TR dan diketahui perekrutan tersebut abal-abal. Kepala bagian Humas Pemkot, Surabaya, Febri Aditya Prajatara menjelaskan bahwa TR memang merupakan salah satu ASN di lingkungan Pemkot, Surabaya. Pemkot pun telah menyiapkan sejumlah sanksi apabila laporan tersebut bersifat inkrah. Sekalipun demikian, pihaknya untuk saat ini masih berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Febri menjelaskan bahwa warga yang bersakutan juga telah melapor kepada aparat penegak hukum. Apabila oknum tersebut memang harus mengikuti proses hukum, Pemkot telah menyiapkan sejumlah sanksi. Nantinya, ini akan diberikan melalui badan kepegawaian dan diklat kota Surabaya. Di antara sanksinya, Pemkot menyiapkan pemberhentian sementara atau non-job. Ini bisa diberikan apabila seorang ASN itu ditahan untuk proses ke pengadilan. Terima kasih telah menonton!